Terima kasih telah menonton! Jadi anak-anak dirapin dulu, semua sudah tenang, semua sudah tidur. Kalau mereka sudah tenang, saya lihat di kamar sudah aku baru kenyah materi. Jadi saya harus segera cari istri, kan Ust. Tia, biar bisa ada yang bantuin kayak gini, Ust. Oh, salah! Mumpung saya belum menikah nih. Jadi pengalaman pernikahan itu sebenarnya, kita menikah bukan mencari untuk menyuci baju. Gak bisa. Saya menikah supaya ada yang masakin. Menikah aja sama rumah makan. Salah itu. Menikah rumah makan. Oh, gitu ya Ust. Gak boleh, kita harus menikah bukan menikah pembantu, tapi menikahi, bukan asisten rumah tangga, tapi menikahi orang yang jadi partner. Dan ini kata-kata yang pernah disebut oleh almarhumah, bahwa kata almarhumah, Abah, jadikan saya partner. Bedanya Ust. Kalau partner itu sama-sama kita nanti bersama di sorga, bersama-sama mendidik anak, jadi istri itu adalah pendamping. Makanya disebutkan tulang rusuk, bukan tulang punggung, bukan tulang kaki, bukan tulang kepala, tapi jatuhnya tulang rusuk sebagai partner pendamping. Dan sebenarnya, baik suami maupun istri, jadi carilah yang bisa menimbulkan sifat kasih sayang. Salim berkasih sayang, ada yang memberi, ada yang menyayangi. Jadi semua jadi enak. Jadi tidak ada kata-kata bahwa siapa yang merasa lebih unggul. Tidak boleh, laki-laki tidak boleh merasa dia lebih utama sama istri, tidak bisa. Begitu pula sebaliknya, jadi saling menghargai. Bahkan sebenarnya tugas mencuci, tugas memasak itu bukan tugas perempuan, tapi tugas laki-laki. Ya Allah. Karena yang disebutkan adalah memberi napkah. Napkah itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi semua yang dipersiapkan makanan, yang dipersiapkan pakaian, tempat tinggal itu harusnya laki-laki. Sudah siap saja. Harus, jadi perempuan itu berimah beres. Makanya saya setelah Almarhumah meninggal, kemudian saya bawa anak-anak ke Jakarta. Saya mencarikan yang menjagain anak-anak saya, yang ikut suaminya, ikut istrinya, jadi suami istri bersama dengan anak-anak. Jadi enak. Jadi ada teman juga. Ada teman, jadi bersyukurnya, jadi bawa keluarga ke sini, jadi aman. Nah gitu teman-teman semua. Jadi teman-teman tuh harus nyari jodoh yang sebenarnya itu sinyal dari Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.